Republik Islam Federal Komoro adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di samudera Hindia Negara Komoro merupakan negara Arab terkecil kedua setelah negara Bahrain Negara Komoro sendiri dibawah pengaruh Islam sejak abad ke-16 dan sampai sekarang negara Komoro tetap menjadi negara paling selatan yang menjadi anggota Liga Arab yang juga melibatkan keanggotaan negara Arab seperti Libanon dan Saudi Arabia dan berikut ini adalah fakta sejarah negara Republik Islam Federal Komoro Komoro adalah sebuah negara kepulauan di samudera Hindia yang letaknya di antara daratan benua Afrika dan pulau Madagaskar Negara Afrika yang paling dekat dengan negara Komoro adalah negara Mozambik dan negara Tanzania Sedangkan ibu kota dari negara Komoro ialah Moroni yang terletak di pulau Komoro besar Luas wilayah negara Komoro ialah sebesar 2.235 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 846.281 jiwa di tahun 2020 Sedangkan mayoritas penduduk Komoro ialah etnis Antalote, Kavre, Makoa, Oimatsaha, dan Sakalafa yang menganut agama Islam Adapun pertumbuhan penduduk Komoro ialah sebesar 1,47% dengan angka kelahiran 23,6 bayi per seribu penduduk Terdapat tiga bahasa resmi di negara Komoro yaitu bahasa Arab, bahasa Perancis, dan bahasa Si Komoro atau bahasa perpaduan antara bahasa Swahili dan bahasa Arab Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Komoro ialah sistem pemerintahan Republik Presidensial Federal yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden Presiden Komoro dipilih secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk menjabat hingga 2 preode Sedangkan Parlemen Komoro terdiri dari 33 kursi yang 24 kursi ialah dipilih secara langsung dalam pemilihan umum dan 9 kursi lainnya dipilih secara tidak langsung oleh masing-masing perwakilan dari 3 pulau utama yang berada di wilayah Komoro Sedangkan di bidang ekonomi, negara Komoro merupakan salah satu ekonomi terkecil dan termiskin di dunia Hal ini dikarenakan letak geografisnya yang terdiri dari 3 pulau ini terhambat oleh hubungan transportasi yang tidak memadai serta tingkat pendidikan yang rendah dan sumber daya alam yang terbatas Mayoritas penduduk di negara Komoro ialah menganut agama Islam yaitu dengan populasi 717.590 jiwa atau dengan persentase 98,3% Kemudian ada juga yang menganut agama Kristen yaitu dengan populasi 3.650 jiwa atau dengan persentase 0,5% Lalu ada juga yang menganut agama rakyat yaitu dengan populasi 7.300 jiwa atau dengan persentase 1% Dan yang terakhir ada juga yang tidak memiliki agama yaitu dengan populasi 730 jiwa atau dengan persentase 0,1% Penduduk pertama yang menduduki ke pulauan Komoro ialah diperkirakan berasal dari nelayan dan pedagang dari Afrika dan Austronesia yang melakukan perjalanan dengan menggunakan perahu Mereka datang di Komoro sejak abad ke-6 Masehi Pencatatan sejarah paling awal yang berupa jejak arkeologi yang diketahui ditemukan di Anjouan Sehingga negara Komoro ditempati oleh penduduk dari berbagai wilayah di pantai Afrika, Teluk Persia, Indonesia, dan Madagaskar Pada abad ke-10 para pedagang Arab yang pertama telah membawa pengaruh Islam ke pulau-pulau di Komoro Salah satu fakta yang paling kuat adalah jual-beli para budak-budak dari Afrika dan meningkatkan penyebaran dan dominasi budaya Arab di penjuru dunia Pemukim Arab tinggal bersama penduduk yang berasal dari Indonesia-Malaysia serta penduduk asli yang berbahasa Bantu, Swahili, dan bahasa di Afrika Timur Di samping jaraknya yang jauh dari pantai Afrika negara Komoro terletak di sepanjang selat utama antara Afrika dan Mozambik Kepulauan Komoro seperti daerah pesisir lain di kawasan itu dan merupakan kawasan persinggahan yang penting di jalur perdagangan pada masa awal penyebaran agama Islam Jalur ini juga sering dilalui oleh pedagang-pedagang Persia dan Arab Untuk menyebarkan agama Islam di Komoro, penduduk Arab membangun masjid besar di wilayah tersebut Lalu pada tahun 933, pengaruh berbahasa Arab Sunni Persia dan Siras Iran mendominasi pulau-pulau di Komoro Lalu selama tiga abad selanjutnya, keempat pulau di Mayote, Komoro Besar, Anjohwan, dan Moheli dan juga banyak pulau kecil di Komoro dikuasai oleh bangsa Siras Selama bertahun-tahun dibagi menjadi sebelas kesultanan Pendudukan Arab di daerah tersebut juga semakin meningkat bersamaan dengan ketika Zanzibar jatuh pada kekuasaan bangsa Arab Oman dan kebudayaan masyarakat Komoro, terutama sastra, budaya, dan agama juga semakin berada di bawah kekuasaan bangsa Arab, menggantikan kebudayaan Swahili dan Afrika asli Lalu para pelaut Portugis berlabuh di Komoro pada awal tahun 1500an Kemudian negara Perancis mengklaim pendudukan Komoro pada tahun 1530 dan Inggris menyatakan klaim mereka pada tahun 1554 Pada abad ke-17, bajak laut dari negara Madagaskar dan Eropa mengincar negara Komoro dan menjarah kapal-kapal yang berlayar menuju timur samudera Hindia Negara Perancis pertama kali mendirikan koloni dan aturan di Komoro sekitar tahun 1841 Koloni Perancis terlebih dahulu menduduki Mayotte dan Adrian Soli sebagai Raja Malagasy Mayotte menandatangani perjanjian pada bulan April tahun 1841 yang menyerahkan kekuasaan di Pulau Mahori ke otoritas Perancis Lalu pada tahun 1973 negara Komoro mengadakan sebuah kesepakatan dengan negara Perancis untuk kemerdekaan Komoro pada tahun 1978 Kemudian referendum dilakukan di 4 pulau utama 3 pulau sepakat untuk merdeka sedangkan Pulau Maury atau Pulau Mayotte memilih untuk tetap di bawah pemerintahan Perancis Dan pada tanggal 6 Juli tahun 1975 Parlemen Komoro mengeluarkan resolusi sepihak untuk menyatakan kemerdekaan dari keempat pulau Ahmed Abdullah memproklamasikan kemerdekaan Komoro menjadi negara merdeka Komoro atau dalam bahasa Arab disebut dengan Daulat Al-Kamar atau dalam bahasa Perancis disebut dengan Etat Komorien dan ia dipilih menjadi presiden pertama negara Komoro Ketika kemerdekaan negara Komoro diakui oleh PBB negara Perancis kemudian menarik dukungan ekonomi untuk negara Komoro sehingga terjadinya kekacauan politik dan ekonomi di wilayah tersebut Paling tidak telah terjadi 20 kudeta untuk menjatuhkan pemerintahan pusat Komoro Pemerintahan Komoro juga berkali-kali berdalih dari menggunakan sistem sosialis ke sistem berbasis syariat Islam Sebaliknya wilayah Mayotte yang memilih untuk tetap menjadi bagian dari Perancis terus mendapatkan dukungan ekonomi dan politik dari Perancis Metropolitan dan alhasil dapat makmur dan berkembang dengan PDB per kapita 13,5 kali dari negara Komoro Tentu situasi ini membuat banyak warga Komoro yang mencoba bermigrasi ke Mayotte dan diperkirakan bahwa hampir 30% dari jumlah penduduk Mayotte adalah imigren gelap dari Komoro Beberapa pulau Komoro seperti Anjouan dan Moheli juga berkeinginan untuk kembali masuk dalam lingkup area Perancis Namun negara Perancis menolak permintaan ini Oke guys sekian dulu untuk video kita kali ini Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya Terima kasih